Hai, hai Insetizen! Gimana kabarnya di hari Rabu yang panas banget nih? Mimin mau bawain berita paling populer sepanjang hari yang hot banget. Tapi kira-kira ada nggak nih artis kesukaannya Insetizen? Yuk cus langsung aja dengerin 5 berita populer hari ini ya! Berita pertama ada Habib Rizik Syihab yang sudah resmi menikah lagi dengan Mona Halsina ala Idrus pada Sabtu 23 Maret kemarin. Menariknya nih Insetizen, mertua Habib Rizik yakni Luqman ala Idrus juga jadi perbincangan hangat. Luqman tuh bernasap langsung Rasulullah SAW lewat jalur ayahnya. Pasalnya, ayah dan kakek dari Syarifah Mona adalah Al-Abdurrahman Al-Shaqaf yang berhulu pada Abdullah ala Idrus. Yang selanjutnya ada Mbah Mijan yang ikut berkomentar nih tentang rumor penyebab kematiannya Steffi Agnesia. Mbah Mijan tuh yakin bahwa Steffi nggak terkenal santet. Bahkan ya Insetizen, Mbah Mijan juga menjelaskan cara menghindari santet dengan cara tidur di atas Ubin. Namun, banyak komentar netizen yang heran tuh dengan pernyataan Mbah Mijan karena berbeda dari peramal lainnya. Kira-kira mana ya yang bener? Steffi di santet, banyak banget teman-teman akun yang ngetag nih. Mbah Trawan dong katanya kan? Nah, apakah Almarhumah terkena santet? Jawabannya, nggak. Santet perlu sihir. Memang ada, bukan dongeng, bukan cerita. Ada di sekitar kita. Anda, kalau belum pernah merasakan sendiri, pasti nggak percaya. Ciri-ciri yang paling umum, yang bisa Awam merasakan adalah mencium aroma busuk, aroma anjir darah dalam kondisi hidung yang normal ya. Nggak kena polik, nggak kena sinus. Dan tegaskan lagi, Almarhumah tidak terkena santet. Selanjutnya, nama Inara Rusli jadi terseret nih tentang berita kematian Steffi Agnesia. Bukannya tanpa sebab ya. Hal itu dikarenakan sahabat Inara, yaitu Ica Anissa Faradila dituding sebagai pengirim ilmu hitam. Nah, Inara juga nih pas ditemui awak media juga cuma bisa memberi jawabannya gantung alias mengambang. Memang ya, baru-baru ini tuh Ica Anissa membuat konten bersama Inara dan sering disebut bestie. Berita keempat, ada Nathalie Holscher yang bahagia karena sang anak Azam dijemput dan diajak main lho oleh Suleman dan suaminya. Interaksi keduanya juga sangat hangat walaupun sudah berpisah ya. Nathalie juga terlihat mencium tangan Sule dalam vlognya lain setizan. Sule mengajak Azam bermain dengan kakak-kakaknya, yaitu Ferdi, Jan, dan juga Putri Delina. Nggak terlihat sih Rizky Fabian tuh di sana. Nathalie mengaku seneng banget dan menyebut Iki akan menjemput Azam dalam waktu dekat. Duh, ditunggu ya momen barengnya. Seneng sih kemarin dijemput terus main-main sama ayahnya. Ntar lagi juga kalau nggak besok dijemput sama Iki ke rumah. Berita terakhir, pada selesai kemarin ada berita menghebohkan nih di Korea Selatan. Lotte Chilsung, salah satu brand minuman besar dikabarkan akan mengganti brand ambasador mereka, Han Sohee, menjadi Kim Jiwon. Hal ini dikarenakan kontrak Sohee tuh udah habis dan digantikan. Pihak Lotte juga nggak mengiakan berita tersebut, tapi menyebut sedang menjajaki kemungkinan terkait. Pemilihan Kim Jiwon itu dikarenakan rating dramanya yang sedang tinggi dan juga dicintai oleh para masyarakat Korea Selatan. Nah itu dia 5 berita paling populer sepanjang hari ini. Masih kurang. Ini loh ada semua di www.insetlife.com Yang mager, tinggal download aja aplikasinya. Insetlife ya, gampang kan? Mimit pamit dulu, dadah bye-bye.